Allah mengatakan Apa yang kalian inginkan lagi Apakah kalian mau ditambah lagi Lalu orang-orang penghuni syurga mengatakan Bukan kau telah memberikan semuanya Kau telah membuat wajah-wajah kami berseri-seri bersinar Lalu Allah berikan nikmat melihat wajah Allah SWT Ini nikmat yang paling nikmat Bahkan nikmat daripada masuk syurga Melihat wajah Allah SWT Maka jangan kita berbuat bid'a Jangan kita menyukutukan Allah Misalnya kau tidak akan melihat wajah Allah SWT Alangkah ruginya orang-orang tidak melihat wajah Allah SWT Yang di dunia dia menyembah Allah Dia tidak melihat Allah SWT Yang ada kita diperintahkan agar kita ihsan Di dunia kita Hanya dibilang oleh Nabi SAW ihsan saja Engkau menyembah Allah seolah engkau melihat Allah Kalau seandainya engkau tidak melihat Allah Allah pasti melihat dirimu Nanti di syurga kita benar-benar melihat Allah SWT Dengan mata kepala kita Diberikan kekuatan oleh Allah mata kita melihat dirinya Itu nikmat yang terbesar Lebih nikmat dari kita masuk syurga Dan ini yang kita harapkan Kenapa kita bersabar di atas sunnah Ini yang kita harapkan Melihat wajah Allah SWT Sabar ihwan Dia pelajari sunnah amalkan sabar Walaupun ombak menerpa Walaupun tsunami mendatangi kita Maksud tsunami disini bukan tsunami yang air itu Balak-balak musibah-musibah Cercaan yang kita dapati Ahlu sunnah Tidak takut membela agama Allah Celahan orang yang mencelah dirinya Dicelah sedikit Lempem Mati weh Kuat Ahlu sunnah kuat Ahlu sunnah tegar Sabar Sampai kapan sampai bertemu dengan Allah SWT Hidup sebentar ihwan Dari zaman Imam Ahmad Kemudian zaman seterusnya Terusnya ahlu sunnah sedikit Ditekan Mu'atazila berkuasa di zaman Imam Ahmad Ibn Hambal Ahlu sunnah ditekan Ahlu sunnah di zaman Ash'ariya Ditekan ahlu sunnah Memang ahlu sunnah senantiasa seperti itu Mereka sedikit Dan mereka sabar Imam Ahmad tengok sabar Berapa khalifah yang beliau hadapi Yang zalim yang sangat keras Sabar beliau Tidak ada demo-demo Sabar terhadap pemerintah yang zalim ketika itu Mengatakan Quran makhluk Kafir orang yang mengatakan Quran makhluk Sabar Padahal Imam Ahmad pengikutnya sangat banyak Seirak itu berani membela Imam Ahmad Ibn Hambal Tapi beliau tidak pernah memerintahkan Melawan pemerintah Sabar Sampai kapan Sabar kalian sampai bertemu aku di Telaga Haudku Sallallahu alayhi wa sallam